iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim di hari 1 yang suasananya agak-agak gimana ya air muda dingin-dingin mudung-mudung mudah-mudahan kita tetap semangat di hari Sabtu ini ya terima kasih karena ucapkan kepada ayah bunda orang tua dari siswa sisi pas 12 SMA di Jaya hari ini agenda kita adalah sosialisasi terkait perubahan sistem seleksi masuk perguruan pimpin negeri ini merupakan sosialisasi yang kami lakukan dari Tidaya menindaklanjuti dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia pada hari Rabu kemarin ya nah disini mungkin ayah dan bunda sudah ada kemarin yang mengikuti kejahatan sosialisasinya mungkin atau ada yang belum mengikuti sebenarnya dan informasi yang kemarin disampaikan mungkin itu menjadi sesuatu yang wah beda gitu ya kok beda nih jadi gimana apa yang harus kami lakukan gitu ya untuk mempersiapkan putra putihnya untuk menghadapi seleksi masuk KTN ya mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa membantu bisa menjawab mungkin rasa pertanyaan rasa penasaran atau kebingungan dari ayah dan bunda semua ya baik sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya Nayeli Nurlayoli dari bagian akademis dan kurikulum Tidaya hari ini juga saya disemani oleh K. Sunyo Aji juga dari bagian kurikulum dan akademis Tidaya nah baik disini ayah dan bunda ini semua adalah ayah dan bunda dan juga mungkin disini ada siswa-siswa juga ya ada siswa-siswi kelas 12 SMA nih yang di tahun 2023 nanti akan berjuang untuk memperlukan kunci di perguruan tinggi negeri ya semoga adik-adik tetap semangat apapun perubahannya apapun jenis testnya tentunya insya Allah berdaya akan tetap mendampingi adik-adik untuk memperoleh hasil yang terbaik baik disini ayah dan bunda semua ini semua sudah ada tentunya dari Tidaya dari seluruh unit ya yang ada di Indonesia mulai dari Tidaya yang ada di Bandung kemudian juga di Kota Cimahi di Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat kemudian ada juga dari Kota Tasik Malaya dari Kota Yogyakarta dan Kota Cirebon ya mudah-mudahan ayah dan bunda semua dimanapun berada hari ini dan juga seterusnya senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya semoga apapun yang kita hadapi di masa yang mendatang tentunya semua upaya yang telah kita lakukan untuk memuluskan jalan putra putri kita mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang diberkahi oleh Allah dan juga tentunya cita-cita putra putri kita juga bisa tercapai nah ayah dan bunda disini sudah ada semua ya dari unit sudah saya ingin cek ya dari Kota Bandung sendiri sebetulnya ada banyak unitnya ya mungkin ayah dan bunda boleh raisen dari orang tua apapun sisa-sisa yang berasal dari Tidaya unit antapani ada? ada ada ya alhamdulillah terima kasih bunda sudah bergabung kemudian dari unit buah batu sudah hadir? hadir kemudian dari Cimah ada dari Cimah hadir alhamdulillah terima kasih dari Cimah hadir assalamualaikum hadir waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih bapak kemudian dari Kota Cirebon dari unit Cirebon sudah ada yang hadir? hadir 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 alhamdulillah terima kasih hadir kemudian dari Cirebon ayahnya juga terima kasih kemudian selanjutnya dari unit Katamso hadir hadir alhamdulillah hadir baik kemudian dari unit Marga Hayukopo apakah ada yang hadir hari ini? ada oke mungkin masih dalam proses ya dalam proses join ya baik kemudian dari unit MPC ada ma'am hadir baik kemudian dari unit Pajajaran hadir Pajajaran oke masih dalam proses mungkin juga ya dari unit Rancai 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 hadir baik terima kasih kemudian dari unit Surat 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 hadir Sucok oke berikutnya dari unit Pasir ada dari unit Pasir Malaya hadir Alhamdulillah hadir baik kemudian dari unit Ujung Berung Assalamualaikum hadir hadir pak ya baik ya kemudian dari unit Pande Center dari unit Center ayat Alhamdulillah hati menunggu Bapak baik kemudian dari unit yang terjauh nih ayah dan bunya dari unit Yogyakarta apakah ada yang sudah hadir dari Yogyakarta hadir Alhamdulillah ya baik Alhamdulillah dari setiap unit sudah ada perwakilannya ya sudah ada hadir mudah-mudahan nanti akan bertambah terus karena informasi yang akan kita bahas selain terkait dengan mekanisme ataupun perubahan ya perubahan perubahan tinggi negerinya kita juga akan nanti bahas juga mungkin sudah banyak juga pertanyaan dari ayah dan bunda lalu bagaimana dengan penjajaran di Jidaya mengingat terkait perubahan ini nah itu insya Allah akan kita bahas semuanya hari ini untuk sesi pertama kita akan bahas dulu terkait dengan perubahan pada sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang akan disampaikan oleh Kasunya Aji ya baik Kasunya Aji gimana sudah siap Pak insya Allah baik kalau sudah siap mangga kami persilakan Kasunya untuk memulai paparan baik terima kasih Teh Nali selamat pagi ayah bunda dan pejuang-pejuang PTN hari ini juga mungkin hadir ya selain ayah bunda juga ada tadi saya lihat juga di peserta ada siswa kelas 12 bahkan ada yang dari kelas 10 kalau tadi lihat dari namanya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Mungkin ini agenda yang itu mungkin nyatakan Neli ya karena kita juga mendapatkan beritanya pada saat hari Rabu Bapak Menteri mengumumkan beberapa pengumuman dan bukan lumayan lagi ya ada perubahan yang sangat signifikan nih pada penerimaan mahasiswa nah di tahun depan ya tahun 2023 ya perkenalkan saya Sunyo Sunyo Aji dari bagian akarnik dan kulikulum di Menteri Daya hari ini kita akan membedah ya mencoba memaparkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri pada saat hari Rabu pada konsensi pres untuk seleksi masuk kegurungan di negeri di saat hari depan izinkan untuk khersin ya ya bunda baik nah ini adalah perubahan sistem yang rupanya sebetulnya sempat terjadi perubahan sistem seperti ini secara umum itu pada tahun saat pandemi awal menyerang negara yang menyerang negara-negara dimana panitia penerimaan perguruan izin negeri itu ada sedikit perubahan dalam sistem penerimaan mahasiswanya nah tidak maksudnya agak sedikit sama seperti penerimaan pada tahun 2016 untuk penerimaan tahun depan ini ada beberapa sistem yang diubah oleh kementerian yang pertama dari sisi prinsip perubahan seleksi masuk PTN ini ada beberapa prinsip yang digulirkan oleh pemerintah yaitu adalah menorong pembelajaran lebih menyeluruh katanya kemudian lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik kemudian lebih fokus kepada kemampuan penawaran kemudian lebih transparan dan lebih terintegrasi yaitu di jenjang D3 S1 dan D4 apapun terapan untuk sistem masuk perubahan ting negeri ini mungkin sudah terintegrasi dimana tahun-tahun sebelumnya mungkin ada perbedaan antara penerimaan untuk diploma 3 dan untuk S1 atau D4 dimana tahun di kebelakang itu ada jalurnya yaitu ada SBN MPN tanpa T yaitu politeknik ada juga SBM PN untuk politeknik kemudian untuk jalur S1 dan D4 di tahun lalu itu ada SNMPTN atau jalur rapot kemudian juga ada SBM PTN dari jenis dari jenis seleksi masuk PTN sebetulnya tidak ada perubahan yang mendasar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu ada jalur prestasi namanya sekarang kemudian jalur prestasi ini minimal 20% nah apakah jalur prestasi ini jalur prestasi ini kalau kita sebelumnya itu disebutnya adalah jalur SNMPTN yaitu jalur rapot atau tahun-tahun sebelumnya mungkin terkenalnya dengan istilah jalur undangan atau jauh lagi tahun sebelumnya mungkin disebutnya PMDK nah untuk tahun depan ini jalurnya bernama jalur prestasi atau seleksi nasional jalur prestasi dimana kuotanya adalah minimal 20% kemudian ada jalur tes jalur tes ini kalau tahun-tahun sebelumnya dinamakan jalur UCBK SBMPTN namanya sekarang ini masih kalau dilihat dari vermen di peraturan menterinya masih namanya seleksi nasional berdasarkan tes nah jalur tes ini kuotanya ini dibagi dibagi dua yaitu PTN BH itu artinya berbadan hukum PTN badan hukum PTN badan hukum untuk jalur tes UTBKS BMPTN itu minimal 30% kemudian untuk non yang berbadan hukum PTN-PTN yang belum berbadan hukum itu minimal 40% dari kursi yang disediakan oleh PTN tersebut untuk jalur tes atau kita terkenalnya yaitu UTBK SBMPTN jalur tes untuk jalur selanjutnya nah ternyata ini jalur mandiri masih ada ya meskipun kemarin ada beberapa polemik ini untuk di jalur mandiri ini ternyata untuk tahun depan jalur mandiri tetap ada sehingga untuk jenis seleksi masuk PTN kurang lebih sama jalurnya ada tiga jenis yaitu jalur tes hasil rapot jalur tes UTBK kemudian jalur mandiri dimana kuotanya adalah untuk PTN berbadan hukum ini maksimal 50% kursinya sementara untuk PTN yang non berbadan hukum itu maksimal 30% untuk kuota dari kursinya yang disediakan oleh kementeriannya nah begitu jadi untuk seleksi masuk PTN sebetulnya jalurnya sama ya mirip dengan tahun yang lalu tiga jenis jalur rapot kemudian jalur tes kemudian jalur mandiri nah mungkin ayah bunda disini ada yang bertanya ya PTN-PTN apakah sih yang termasuk berbadan hukum mungkin juga teman-teman pejuang PTN-nya nih kelas 12 mungkin juga bertanya-tanya siapa aja siapa aja kak PTN berbadan hukum nah kita coba sharingkan ya PTN berbadan hukum itu adalah PTN-PTN yang memang sebetulnya banyak menjadi target untuk para pejuang untuk dimasukin nih misalnya ada ITB disini kalau untuk wilayah Bandung ya kemudian juga UNPAD juga termasuk disini UPI juga termasuk untuk di Bandung kemudian ada ITS IPB UGM KUNEIR KUNDIP Universitas Sumatera Utara 11 Maret Hasanuddin Andalas Berawijaya dan Universitas Negeri Malang inilah PTN berbadan hukum yang jumlahnya ada 15 PTN sisanya berarti PTN-nya belum berbadan hukum jadi PTN-PTN inilah yang dimaksud di poin yang sebutkan di awal tadi PTN yang berbadan hukum rupanya ini adalah PTN-PTN yang emang favorit ya menjadi pilihan-pilihan para pejuang-pejuang kami nih disini pejuang-pejuang siswa-sit daya ini emang kebanyakannya memilih-milih PTN yang sudah berbadan hukum jadi kuotanya bisa disesuaikan dengan kuota yang tadi disebutkan di sebelumnya ya bahwa jalur tes itu berbadan hukum itu minimal 30% ya minimal untuk mandirinya maksimal 50% untuk PTN berbadan hukum oke saya lanjutkan nah kita mulai dari jalur yang pertama ya ayah bunda dan pejuang-pejuang PTN teman-teman siswa kelas 12 maupun kelas 11 dan kelas 10 ya barangkali ada yang join juga ini sebagai ilmu bekal mungkin nanti untuk 2 tahun ke depan masuk-masuk jalur perkuliahan yang pertama jalur prestasi atau jalur rapot bagaimanakah mekanismenya untuk jalur prestasi atau jalur nilai rapot yang pertama ini minimal 50% rata-rata rapot semua pelajaran diambilnya jadi ada 2 jenis yang diambil untuk nilai rapot yaitu yang pertama adalah nilai semua pelajaran yang kedua komponen penggali minat dimana proporsinya diatur bahwa minimal yang nilai rapot itu minimal 50% diambil dari data itu kemudian dari komponen penunjang atau komponen penggali minat itu maksimal 50% jadi nilai rapot emang proporsinya bisa jadi lebih besar karena ditargetkan minimal 50% apa saja yang dianggap penggali minat itu itu nilai rapot dari 2 maksimal pelajaran pendukung atau ini dan atau ya dan atau prestasi dan atau portfolio ini biasanya untuk jurusan seni dan olahraga jadi untuk jalur yang rapot ini ada 2 jenis nilai rapot semua ini ada perbedaan nih di tahun sebelumnya nilai rapot yang disyaratkan itu untuk jalur Saintec itu hanya Matematika kemudian Fisika Kimia Biologi Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris untuk jalur IPS Matematika kemudian Sosiologi kemudian Ekonomi Geografi Sejarah Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris tapi tahun ini tahun depan Kementerian itu mensyaratkan bahwa semua pelajaran jadi memang holistik ya semua pelajaran dan minimal kuotanya adalah 50% artinya proporsinya minimal 50% diambil dari data tersebut bisa saja nanti PTN itu mengambil rata-rata rapotnya adalah 70% karena PTN menentukan jadi yang menentukan berapa persennya itu adalah PTN PTN menentukan komponen 1 ataupun komponen 2 sehingga totalnya totalnya 50% eh totalnya 100% maaf itu dari kemenangan dari PTN-nya apakah 80% rapot dan 20%-nya komponen yang lainnya penggali minat ataukah seperti apa yang jelas minimal 50% dari nilai rapot kemudian komponen 1 dan 2 bisa berbeda untuk setiap prodi bahkan untuk di universitas yang sama pun untuk setiap prodinya kemungkinan beda-beda mungkin jurusan teknik itu teknik apa misalnya teknik kimia misalnya menargetkan atau mencaratkan nilai rapotnya sekian persen kemudian komponen penggali minat sekian persen itu bisa berbeda-beda untuk setiap prodi yang ada di perguruan tinggi negeri seperti itu jadi ada 2 jenis untuk nilai rapot perbedaan signifikannya adalah yang tahun ini adalah semua pelajaran itu diambil semua pelajaran diambil yang kedua ada penonjang maksimal 50% yaitu nilai rapot dari 2 maksimal pelajaran pendukung nah nilai rapot dari 2 maksimal pelajaran pendukung ini 2 pelajaran pendukungnya itu apa aja untuk setiap prodi itu ditentukan oleh Bapak Menteri jadi nanti mungkin ada pengumuman lanjutan bahwa mungkin untuk jurusan kedokteran nilai rapot yang akan disyaratkan 2 maksimal pelajaran pendukungnya apa aja itu adalah kewenangan dari Bapak Menterinya kemudian prestasi itu bisa prestasi yang menunjang yang menyeleweng dan olahraga biasanya syarat untuk masuk jurusan-jurusan yang emang apa mencaratkan biasanya emang ada portofilio untuk seni dan olahraga bikin eh bunda ya untuk jalur prestasi ini jadi ada perubahan signifikan syaratnya jadi yang pertama yang tahun lalu mah hanya masih kibi aja matematika fisik-kimi biologi untuk saintex dan sekarang semua pelajarannya dimasukkan ke dalam syarat untuk masuk jalur prestasi ini selanjutkan nah siapakah yang menjadi bisa menjadi peserta jalur prestasi yang jelas siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun terjalan yaitu hanya siswa kelas 12 saja yang akan lulus di tahun depan ini yang akan menjadi peserta jalur prestasi kemudian siswa apakah semua siswa apakah dibatasi seperti halnya tahun kemarin ya yaitu memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik baik dan konsisten jadi prestasi atau nilai rapotnya itu dianggap baik oleh PTN dan konsisten atau stabil kemudian yang C nah ini syaratnya masuk kuota peringkat terbaik di sekolah ini maksudnya maaf ya ada salah ketik yang ditutupkan berdasarkan akreditasi sekolah jadi tetap ada kuota-kuota tertentu untuk sekolah-sekolah seperti halnya tahun lalu namun ini presentasenya ini belum digulirkan oleh kementerian misalnya kalau tahun lalu itu akreditasi sekolah A itu 40% siswanya berhak mengikuti jalur prestasi atau jalur rapot nah untuk tahun ini detailing tentang seberapa persennya itu belum digulirkan dan ini pengonangan dari kementerian nah poin yang terakhirnya adalah memenuhi persyaratan lain yang ditutupkan oleh masing-masing PTN jadi masing-masing PTN emang ada persyaratan lain seperti halnya tahun lalu misalnya kalau misalnya untuk masuk ke FSRD atau masuk ke SBM ITB itu dibolehkan untuk lintas jurusan nah untuk tahun ini pun sepertinya ada ya jadi ada persyaratan lain yang ditutupkan oleh masing-masing PTN misalnya untuk jurusan akuntansi apakah hanya boleh dari jurusan IPS atau boleh juga dari jurusan IPA itu adalah kemenangan dari PTN kalau untuk tahun lalu informasi seperti itu bisa dilihat di website LTMPT kalau kita mengklik pro di jurusan di sana ada syarat masuknya apakah dari SMA IPA SMA IPS SMA Bahasa atau lainnya itu ada tertera di sana untuk tahun ini itu kebandangan PTN dan pastinya nanti akan ada informasi dilanjut dari pihak kementerian seperti apakah manakah yang boleh lintas jurusan manakah yang gak boleh kemudian berapakah kuota untuk setiap sekolah tergantung akselitasinya berapa sepertinya akan ada informasi lanjutan dari pihak kementeriannya jadi untuk prestasi ini hanya boleh diikuti oleh siswa kelas 12 tahun ini jadi tidak untuk gap year atau tahun anak-anak yang sudah lulus di tahun kemarin seperti itu nah ini jalur tes ya jalur tes atau jalur yang kalau tahun lalu disebutnya jalur UTBK SBMPTN untuk tahun sekarang pun sepertinya sama karena sama ya ujiannya itu adalah ujian terstandar berbasis komputer yang masih UTBK jalur tes kita kenalnya sebagai UTBK jalur yang bisa diusahakan oleh kita ya karena tergantung dari berapa besar kemampuan kita untuk menjawab soal dengan benar nah yang signifikan di tes jalur UTBK tahun sekarang bahwa tes mata pelajaran ternyata dipiadakannya jadi untuk program Saintec maupun program Sosum KIPA maupun IPF pelajaran-pelajaran seperti matematika fisika kimia biologi kemudian sejarah sosial sosiologi ekonomi geografi ditiadakan untuk tahun tes tahun sekarang digantinya oleh apa sebetulnya tidak diganti ya ayah bunda atau para adik-adik ini semua tapi adanya hanya ada tes potensi sekolastik atau terkenalnya kalau tahun lalu itu adalah TPS tes potensi sekolastik dimana di dalamnya ada sedikit penyesuaian yaitu ada empat subtes yaitu ada tes potensi kognitif kemudian ada tes penalaran matematika kalau di mata pelajaran matematikanya ditiadakan tapi di tes sekolastik ini ada tes penalaran matematika kalau tahun lalu mungkin ini mirip dengan pengetahuan kuantitatif nah untuk tes kognitif ini mirip dengan tes penalaran umum untuk di tahun yang lalu kemudian juga ada literasi bahasa Indonesia kalau di tahun lalu TPS-nya ini maksudnya ke pemahaman membaca dan menulis dan ada bahasa Inggris yang memang sudah terpisah sejak tahun lalu dari tes TPS jadi untuk tes UTBK ini hanya ada tes kolastik yang terdiri atas empat subtes tes potensi kognitif penalaran matematika kemudian literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris nah ini yang menjadi sebetulnya beritanya juga bisa ada yang senang mungkin ya untuk informasi ini ya mungkin juga ada yang ya kok gak ada sih ya TKA-nya gitu kan padahal kan di sekolah itu belajarnya adalah belajar TKA ya sementara sekolastik ini tidak dipelajari secara khusus di sekolah nah namun yang diteskan ternyata tes potensi sekolastiknya saja ya jadi ini mungkin yang menjadi mendasar perubahan yang lumayan signifikan ya untuk di tahun ini meskipun juga pernah dilaunching di tahun 2019 waktu itu ya jaman awal-awal pandemi tesnya hanya diberlakukan KPS saja jadi untuk tahun ini pun ternyata digulirkan yang serupa bahwa tesnya hanya tes sekolastik saja 2019 atau 2019 sebenarnya kurang lebih 2019 atau 2020 mungkin ya yang hanya ada tes TPS saja selanjutnya ada TKA lagi kemudian sekarang ternyata kembali lagi hanya mengandalkan tes potensi sekolastiknya saja ya nah ini ada adik-adik kelas 12 yang menunjukkan di sini ada ya rupanya ya mudah-mudahan ada ya karena informasinya selalu biar saling mengetahui antara orang tua dan kejuangnya langsung ya di sini ya ini jalur tes KTPK kemudian siapakah peserta jalur KTPK yang diperbolehkan yaitu siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan yaitu tahun ini kelas 12 itu boleh baik itu dari SMA MA maupun dari SMK itu boleh siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan dan kemudian lulusan pendidikan menengah paling lama 3 tahun terakhir jadi JEPHER yang sudah 3 tahun terakhir ini itu masih boleh ikutan ini sama seperti halnya tahun yang lalu ya jadi persyaratannya masih mirip dengan tahun yang lalu bahwa tahun ini dan JEPHER untuk 3 tahun kebelakang 3 tahun kebelakang dengan tahun ini artinya ya itu masih boleh mengikuti KTPK jalur tes seperti itu ayah bunda dan adik-adik semua jadi secara umum siswa pesatannya itu mirip hanya saja yang diteskannya yang berbeda yang diteskannya hanya CPS-nya saja nah untuk tesnya seperti apa nih kita nanti akan bahas ya sekarang pelaksanaannya nah untuk jalur tes tes menggunakan ujian tertandar berbasis komputer sama ya menggunakan sistem KTPK ujian tertandar berbasis komputer kemudian yang poin B ini ada informasi lagi yang lanjutkan yang mungkin agak sedikit berbeda itu diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan jadi artinya untuk tahun depan ini kemungkinan akan diselenggarakan lebih dari 1 kali dimulai dari semester akhir sampai dengan setelah pengumuman kelulusan jadi digulirkannya tes KTPK ini berdasarkan peraturan menterinya yaitu bisa dimulai dari semester akhir yaitu semester 6 meskipun belum lulus ya meskipun belum ada pengumuman lulus sampai dengan setelah pengumuman kelulusan sekolah seperti itu diselenggarakannya kemudian poin C nya peserta dapat mengikuti maksimal 2 kali tes ini pernah terjadi juga di beberapa tahun kebelakang bahwa peserta itu boleh ikutan 2 kali tes untuk mendapatkan skor UTBK nya nah untuk tahun depan pun menurut peraturan menteri bahwa peserta dapat mengikuti maksimal 2 kali tes nah pelaksanaan tes untuk UTBK ini dilaksanakannya setelah ada pengumuman jalur prestasi jadi jalur rapor itu lebih dulu lebih awal jalur rapor itu digulirkan lebih dulu setelah ada pengumuman siapakah yang diterimanya berapakah jumlahnya barulah dilaksanakan jalur tes UTBK ini seperti itu ya jadi untuk perubahannya yang lumayan agak berbeda yaitu peserta dapat mengikuti maksimal sampai dengan 2 kali tes ya jadi misalnya kebayangnya kalau misalkan tes yang awal itu mendapatkan score yang kurang cukup ya kurang maksimal mungkin ya kurang kuat siswa boleh untuk mengikuti tes lanjutan tes lagi ya meskipun untuk regulasi ini belum ada pengumuman resminya belum ada petunjuk teknisnya yang keluar dari kemantiannya kita pun sudah menunggu untuk informasi lebih lanjutnya mengenai pelaksanaan jalur tes ini nah ini adalah contoh soal potensi kognitif mungkin adik-adik kelas 12 disini ada yang ingin mencoba untuk mengerjakan ini ya biar kita berlatih dari awal mungkin juga ibu ayah bunda juga ingin mencoba nah ini adalah contoh soal potensi kognitif adalah mirip-mirip dengan tes potensi penelaran umum di tahun yang lalu ya ada yang mau mencoba nih kan Nelly mungkin boleh mencoba dulu ya sesuanya nih ya atau orang tua mungkin ya ayah bunda nih barangkali akan mencoba nih untuk siswa mungkin ada door pass dari mungkin ya mungkin ya nanti kita ada door pass selingan aja ya biar tidak terlalu biar tidak terlalu tegang untuk menyikapi perubahan ini nih nih bagusnya nih adik kelas 12 nih atau kelas 10 yang join juga boleh ya yang kelas 12 juga join boleh nih ada contoh soal potensi kognitif yang udah bisa jawaban boleh resen atau open mic jadi ada lima desa terlalu takut dari siapa maaf pak boleh apa nih desa pari pak kalau lihat bacaannya dengan siapa nih bapak namanya rina herlina ibu lina ya oh namanya akunnya rina herlina ya iya jawabannya desa pari ada lain ada yang lain kah silahkan silahkan adik ataupun ayah dan muda yang mau mencoba menjawab soalnya santos apa dan desa harga desa harga ya ini ada salah ketik ya desa harga mungkin desa harga oke oke ada yang juga desa harga ya tadi desa makmur desa harga mungkin tadi ya menjawab ya desa harga ya iya desa harga desa harga ada lain kan inginkan desa makmur desa harga desa harga desa pari desa harga oke ini anak-anak teman-teman mana nih teman-teman yang berjuang langsungnya ya karena contohnya nanti kita gak ada TKA adanya model-model soal kognitif yang model-model kayak gini ini adalah salah satu dari sukses potensi kognitif yaitu ya buatnya apa nih kira-kira nih tadi ada yang desa pari ada yang juga desa harga desa harga harga ya ini harga ya harga apa ini ya ada desa harga jawabannya ya kalau kita kalau desa pari itu tersebut kanannya tapi artinya ada yang jauh lebih kanan mungkin disininya kalau kita analisis jawaban untuk soal kognitif ini adalah desa harga ya karena pertanyaannya adalah manakah yang jaraknya paling jauh dari desa subur gitu ya sementara disini ada kalimat desa subur terletak di paling ujung kiri gitu kalau kita analisis misalnya untuk menjawab soal ini kita arahkan anak-anak itu untuk membuat grafik yang membuat garis untuk menentukan posisi-posisi tuningnya sehingga nanti ketemu jawabannya dan soal-soal untuk TPS ini waktunya singkat biasanya hanya 105 menit untuk 80 soal jawabannya disaat siapa nih yang dapat berfas channel ini yang menjawab benar saya saya yang paling awal tadi jawabannya nanti ada panitim mungkin yang sudah mencatat nah ini adalah contoh soal potensi kognitif teman-teman kelas 1 mana nih yang harusnya menjawab orang tulunya semangat tapi mudah-mudahan menyalurkan semangatnya kepada putra putrinya biar lebih semangat nah itu contoh soal tes potensi kognitif nah sekarang contoh soal penawaran matematika jadi ada kalau matematikanya sudah dihapuskan dari tes pelajaran tapi ada contoh soal penawaran matematika ini tahun lalu dimasukkannya ke dalam tes pengetahuan kuantitatif nah contoh soalnya seperti apa nah discon lagi nih sekarang eh discon lagi ada surprise lagi mungkin ya untuk kita seringan dulu nih ada contoh soal penawaran matematikanya Mangga silahkan pejuang PTN nih boleh raisen dulu ya biar lebih jelas belum menjawab maaf-maaf 40% bukan ada 35% ada ya kan ini bapak MZikra MZikra ya MZikra 35% 35% 40% sebetulnya soalnya kenyata-kenyata ya cuma saya hilangkan jadi ini option-nya ya 77% yang sudah reken yang sudah reken adalah MZikra ya mamah MZikra boleh mama MZikra jawabannya berapa 40% 37% 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 maaf itu dianggit suaranya gak ada itu kak suaranya gak ada kak oh hilang-hilang ya maaf 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 adakah sekarang? sudah jawabannya adalah 37% jadi artinya bisa kami mengajarkannya pakai angka aja langsung ya harganya misalnya 1.000 nih ke anak-anak bahwa diskon 30% artinya dia hanya membayar 70.000 dari 70.000 itu diskon lagi 10% itu sebanyak 7.000 jadi diskon yang dia dapat adalah sebanyak 37.000 atau 37% jawabannya ya kadang-kadang terkecoh ya ini ada yang menjawab 40% ya seperti itu itu adalah salah satu contoh untuk soal penalaran matematika nah sekarang kita bahas lagi tentang jalur mandiri jalur yang ketiga adalah jalur mandiri jalur mandiri ini dilaksanakannya setelah pengumuman dari jalur tes ya jadi setelah ada pengumuman dari jalur tes barulah jalur mandiri digulirkan jalur mandiri ini dilaksanakannya oleh masing-masing perguruan tinggi negeri ya jadi bukan oleh kementerian tapi oleh masing-masing perguruan tinggi negeri kalau jalur tes dan jalur rapot itu dilaksanakannya oleh kementerian bekerjasama dengan KTM Kalau yang mandiri, ini dilaksanakannya oleh PTN. Nah, ada syarat yang mengharuskan di tahun ini oleh kementerian bahwa PTN itu harus memberitahukan jumlah kursi kepada calon-calon pesertanya sebelum peserta itu mendaftar. Jadi, harus sudah ada jumlah kursinya diberitahukan berapakah kursi untuk masing-masing prodi yang akan diikuti oleh peserta. Jadi, jumlah kursinya harus diberitahukan ini untuk tahun ini. Jadi, kemudian tesnya bisa menggunakan nilai seleksi berdasarkan tes atau tes UTBK. Jadi, seperti halnya tahun kemarin, ada mandiri yang menggunakan tes UTBK. Ada yang menggunakan tes UTBK ditambah dengan tes yang lain, tes yang di PTN itu sendiri. Jadi, dua tesnya. Ada juga yang menggunakan tes UTBK saja. Ada juga yang menggunakan tes UTBK ditambah dengan nilai rapor. Itu pemenangannya ada di PTN masing-masing penyelenggara. Nah, untuk pembiayaan, untuk tahun ini itu sudah disyaratkan bahwa PTN transparansi dalam masalah pembiayaan. Jadi, artinya pembiayaannya lebih jelas dan tidak ada pembiayaan-pembiayaan yang terselubung istilahnya. Kemudian, tata cara seleksi diatur oleh PTN masing-masing. Jadi, untuk waktunya, tata caranya, jenis tes-tes seperti apa, itu dilaksanakannya adalah pengonangan oleh PTN. Dan dilaksanakan setelah penumuman kelulusan dari tes jalur UTBK. Seperti itu. Ini adalah untuk jalur mandiri yang kuotanya tadi telah disebutkan di awal. Nah, seperti itu. Mungkin yang perubahan-perubahan inti yang ada di penerimaan mahasiswa untuk tahun depan ya, ayah bunda atau pejuang-pejuang PTN kelas 12 ini. Nah, mungkin pertanyaannya, lalu seperti apakah ya pembelajaran di Tridaya? Seperti apa ya pembelajaran di Tridaya untuk menyikapinya? Apakah ada perubahan? Karena kan tadi ada juga perubahan-perubahan signifikan ya untuk jenis tesnya. Bahwa tes TKA atau tes pelajarannya ternyata tidak ada. Hanyanya ada TPS. Nah, bagaimana sih pelayanan yang akan diberikan oleh BIMEL Tridaya? Nah, kita akan bahas di sesi lanjutan. Namun sebelumnya, barangkali ada pertanyaan dari ayah bunda. Sebelum kita masuk ke pola perubahan layanan, boleh ayah bunda atau adik-adik kelas 12 ini bertanya tentang seputar jalur masuknya? Saya ada pertanyaan. Boleh dengan Bapak Erwin ya? Dengan Pak Erwin ya. Boleh, mengapa, Pak Erwin? Untuk murid yang berasal dari homeschooling bagaimana? Homeschooling ya. Homeschooling tidak ya. Baik-baik. Untuk siswa homeschooling, kalau yang tahun lalu, alhamdulillah siswa homeschooling kami ada yang lulus di jalur UTBK ya. Pak Erwin ya, mudah-mudahan juga semua siswa kita ya, semua kita lulus juga baik di jalur rapot, jalur tes, maupun jalur di mandiri. Untuk siswa homeschooling, kalau tahun lalu itu ada siswa kelas 12 itu mempunyai akun LTMPT. Yang tahun lalu itu namanya akun LTMPT. Yang registrasinya itu ada di sebelum jalur rapot dibuka. Jadi sebelum jalur rapot dibuka, semua siswa itu memiliki akun LTMPT, di mana akun LTMPT itu bisa digunakan untuk dua jenis tes, yaitu jalur rapot atau SNMPT yang tahun lalu ya, dan jalur UTBK. Nah, untuk yang homeschooling, karena jalur rapot itu kotanya pun terbatas ya, untuk sekolah-sekolah formal, nah kemungkinan untuk homeschooling ini, jalur yang bisa diikutinya adalah jalur yang tes UTBK, Pak Erwin. Oke. Karena jalur UTBK, jadi akunnya nanti kita akan ada informasi ya, pasti nanti anak-anak mempunyai akun untuk bisa di dua tes itu, untuk homeschooling biasanya itu menempuh jalur tes UTBK atau tes KTS gitu, tes sekolah-sekolah itu. Ya, Pak Erwin. Bagaimana, Pak Erwin? Ya, baik-baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak Erwin. Ada lagi? Ada yang terikannya yang sudah raisen dulu. Yang sudah raisen terikannya dulu, mohon maaf, dari... Ada Bapak, ini anak-anak. I. Nug. D. V. Ya, betul. Ya, boleh Bapak, ini panggilannya mohon maaf, anak-anak saya salah ya, Bapak I. Nug. Boleh, Mbak. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya. Mengenai... Apa itu? Keterlibatan, misalkan anak itu punya jalur prestasi di non-akademik, contoh misalkan juara karya tulis tingkat provinsi, juara dua, kemudian juara penulisan isi di tingkat nasional di universitas mana, begitu. Nah, pertanyaannya sejauh mana prestasi-prestasi itu mendukung nanti di jalur prestasi, Bapak? Mohon informasinya. Oh, di jalur rapot, Pak, ya? Betul, betul. Kita berkaca di tahun-tahun sebelumnya, ya. Untuk tahun sebelumnya, bahwa selain nilai rapot pun jalur prestasi yang lain itu sangat-sangat berpengaruh. Kita ada, apa ya, ada data nih. Kalau tahun yang lalu itu ada anak, memilih dua anak, memilih jurusan yang sama, di prodi yang sama, di universitas yang sama. Anak yang satu itu rankingnya, secara ranking itu di atas anak yang kedua. Nah, tapi kenyataannya ternyata pada saat diterima, justru anak yang ranking yang di bawahnya itu yang diterima. Nah, ternyata setelah ditelusuri, anak yang kedua ini mempunyai prestasi lain yang tidak dimiliki oleh anak yang lain. Apalagi prestasi itu adalah prestasinya tingkat nasional, dan ditambah lagi jika prestasi itu linier dengan jurusan yang ditempu, misalnya kalau tadi ada Bapak Inup mempunyai, anak yang mempunyai prestasi di esai ya, penulisan esai tingkat nasional, dan jurusan yang ditujuhnya mungkin nanti adalah yang betul-betul linier, seperti misalnya Sasa Regis, Sasa Indonesia, atau apapun, itu kemungkinan nilainya menjadi point plus. Ya, point plus yang cukup signifikan rupanya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi, keberpengaruhannya itu cukup berpengaruh. Nah, prestasi apasajakah yang bolehnya untuk setiap prodi itu adalah kewanangan PTN yang akan diumumkan di kemudian hari rupanya, Pak. Tapi rupanya kalau seandainya mempunyai prestasi-prestasi, itu baiknya sih emang diikut sertakan saja, Pak. Jadi, prestasi apapun yang dimiliki itu boleh dikesertakan, dan apabila jalurnya linier, prestasinya sama dengan jurusan yang ditujuhnya, itu si tingkat pengaruhnya itu lebih besar. Jadi, ada maksus, dan ini terjadi secara fakta bahwa anak yang ranking satu itu bisa kalah dengan anak yang ranking yang duanya, itu karena yang ranking duanya mempunyai nilai prestasi di luar akademik yang bisa menongkrak nilainya. Seperti itu, Pak. Jawabannya, Pak. Yeh, izin nambah satu kali lagi. Apakah jumlah prestasi itu dibatasi? Misalkan yang terdaftar, di daftar itu misalkan maksimal tiga, begitu. Jadi, kalau misalkan punya banyak harus dipilih, mana yang akan didaftarkan, begitu. Atau kemudian, kalau misalkan pilihannya tidak linier, apakah juga ada pengaruhnya, Pak? Karena kebetulan kan, yang diikutkan ini kan banyaknya kan karya tulis ilmiah, ya. Jadi, penulisan-penulisan kebetulan mungkin misalkan nanti pilihannya di Eksat, misalkan di kedokteran, atau di teknik itu apakah juga ada pengaruhnya, begitu. Sebelumnya, terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu, terima kasih. Baik, Pak. Baik, ini pun pertanyaan yang beberapa siswa dan orang itu tanyakan, ya. Apakah prestasi itu harus linier atau tidak? Kalau untuk prestasi, linier atau tidak, sebaiknya, meskipun nantinya tidak linier, ya. Kami sarankan, masukkan saja prestasi, karena itu adalah menjadi nilai plus. Ya, daripada karena-gara tidak linier, kita tidak memasukkan, kita punya sertifikat prestasi itu, jadi baiknya sih dimasukkan saja, Pak. Karena itu pun menambah nilai-nilai untuk perhitungan penerimaan. Jadi, masukkan saja. Kemudian jumlahnya apakah dibatasi? Untuk regulasi tahun ini, kita belum mendapatkan informasi lagi lanjut dari pihak kementerian ataupun pihak PTN, berapa yang dibolehkan untuk dimasukkan. Kita akan update lagi nanti, Pak, ya, informasinya. Apakah boleh sebanyak-banyaknya atau dibatahatkan tiga. Kalau seandainya ada pembatasan, rupanya pilihlah prestasi yang betul-betul tiga terbaik yang dimiliki. Kalau misalkan tidak punya sama sekali, hanya punya satu, ya itu saja yang dimasukkan. Yang jelas, punya prestasi, masukkan saja, ya. Meskipun tidak linier, apalagi linier itu lebih baik. Daripada tidak memasukkan sama sekali, ya. Kecuali memang tidak punya sama sekali, ya tidak mengapa, ya. Mudah-mudahan bisa dilihat dari nilai rapat, ya. Itu, Pak. Inuk mungkin jawabannya, Pak. Selanjutnya, terima kasih, Pak. Lanjut dengan nilai lain, silakan. Jadi, kalau di chat itu ada... ...titik ini, ya. Prestasi sertifikat seperti dari lomba itu, ada berapa poin? Tiap jinjang nasional, profisi, dan maksimal mengaplikasikan berapa prestasi? Oh, betul? Ini sudah selaras, ya. Dengan pertanyaan Bapak yang bahimu, bahwa jumlahnya kita belum tahu berapa maksimalnya. Seandainya memang dibatasi, kita sarankan, pilih yang paling baik, yang punya, untuk diikut sertakan ke dalam jalur prestasi ini, ya. Kemudian, dari Ibu Neneng. Bagaimana kesempatan dengan siswa yang mendapatkan jalur rapat atau UTBK se-PPN di luar provinsi? Apakah kesempatan besar atau diutamakan siswa yang se-provinsi dengan PTN tersebut? Oke, baik. Kalau untuk yang tahun lalu, ya. Untuk yang tahun lalu, ini kalau ingin memilih... Kalau tahun lalu itu, maksimal itu dua pilihan. Kalau pilihannya ingin ke luar provinsi, itu syarat yang pertamanya. Pilihan satunya itu harus ada di provinsi yang sama. Kalau hanya memilih satu pilihan saja, itu boleh ke luar provinsi. Kemudian, bagaimana kesempatannya kalau kami menyarankan tidak untuk memilih ke luar provinsi? Kenapa? Karena di provinsi yang kita tuju itu, meskipun di luar, banyak juga siswa-siswa yang di provinsi yang sama yang di sana, yang ingin masuk ke perguruan tinggi yang di sana. Jadi, kita sarankan sih tidak, ya. Kecuali memang nilai citanya sudah sangat besar. Kemudian, PTN yang kita tujuh pun bukan PTN favorit yang di luar provinsi. Itu baru kita perbolehkan meskipun tidak disarankan, ya. Untuk jalur rapot ini, ya. Untuk jalur rapot. Kalau jalur tes, sih, bebas saja, ya. Kalau jalur rapot, sih. Ada Ibu Rizka, izin bertanya. Untuk jalur tes yang bisa diberikan kesempatan berapa kali tes dan maksimal dua kali, apakah tes tersebut bisa diperguranting yang sama? Kemungkinan untuk tahun sekarang, kalau tahun yang lalu kan guliran tes dengan pemilihan jurusan itu lebih dulu milih jurusan, baru tes. Nah, kalau tahun sekarang mungkin ini akan digulirkan, anak mempunyai nilai dulu, baru nilai itu untuk memilih jurusan. Jadi, seperti halnya NEM mungkin, ya. Kalau masuk dulu NEM dari SMP ke SMA, punya dulu nilainya, baru memilih jurusannya. Kemungkinan seperti itu, Bu, ya. Untuk informasi yang pastinya, kita pun menunggu dari kementerian, tapi kalau melihat dari tes maksimal dua kali ini, kemungkinannya adalah anak-anak itu memiliki skor dulu. Dari skor itu baru digunakan untuk memilih jurusan. Artinya, kalau boleh mengikuti dua kali tes, berarti artinya boleh menggunakan tes yang mana yang dianggap lebih besar untuk dipakai untuk memilih jurusan. Seperti itu, kemungkinannya. Kalau misalnya ada perubahan atau informasi yang lebih detail, mungkin nanti kami akan sampaikan kemudian. Sudah raisen dulu mungkin, ya, Kak Sun, ya. Kita gantian, ya. Gantian, raisen lagi. Ada orang tua MZK dulu, boleh, Bapak? Orang tua MZK atau enggak, boleh di... Assalamualaikum, Pak Sunjung. Terima kasih, Pak. Wah, Offcamp ini tergantung pada internet, Pak. Jadi, Offcamp dulu, ya. Baik, Pak, pertanyaan ini, Pak, terkait dengan, apa namanya, ini kebedakan Mas Menteri, apa namanya, si tim UTBK itu kan enggak ada mata kuliah, matematika, psika, kimia, kan? Tuh. Sehingga UTBK, jalur UTBK yang anak-anak saya sudah ikut ini sudah belajar matematika, psika, kimia. Jadi, bukan untuk UTBK lagi, ini berarti apa, ya? Ini berarti hanya untuk meningkatkan lapor, ya? Ya. Nah, betul. Jadi, maksud saya itu, apakah nanti dihilangkan? Karena ini kan untuk lapor. Tadi, kan, UTBK ada. Apakah ini berlaku sekarang, kenapa nggak berlakunya 2024, Pak? Betul, betul. Nah, kemudian, pertanyaan saya yang terakhir adalah, apakah ada kebedakan-kebedakan yang serba mudadak ini tahun-tahun sebelumnya? Karena ini sangat vital, Pak, ya? Karena ada saya juga, persiapan UTBK untuk matematika, fisik, kimia, tiba-tiba hilang. Ya, ya, ya. Nah, itu terjadi juga, Pak. Karena anak saya teridaya waktu kelas 3 SMP, sudah 15 tahun, wah, ini dihilangkan juga. Nah, ya, itu. Dan saya takut kasih kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Mirza, ya. Ordo Mirza. Sebetulnya juga, ini berita menyenangkan buat kami juga, ya, Pak, ya. Karena tiba-tiba TKA-nya dihilangkan, dan hanya ada tes kolastiknya saja. Ini pun terjadi pada saat pandemi awal dulu. Tesnya tiba-tiba, kalau jaman waktu itu, itu jauh lebih mendadak, karena informasinya hanya beberapa minggu. Mungkin hanya sekitar, kurang dari 2 bulan, ya. informasi bahwa TKA dihilangkan. Nah, artinya langs TPS saja. Kalau pengumuman di tahun ini, ini agak lebih lumayan jauh, ya, pengumumannya bahwa TKA dihilangkan. Kalau itu mendadak, itu pun pertanyaan kami ke Kementerian, Pak, ya, kenapa dihilangkan? Kemudian, kenapa nggak digulirkan di tahun 2024? Nah, itu pun juga pertanyaan dari kami juga, sebetulnya, Pak, ya. Bahwa ini kan sebetulnya selaras dengan pendidikan merdeka. Nah, sementara lulusan kita belum ada yang merdeka, sebetulnya, Pak, ya. Tapi kenapa digulirkan di tahun 2023? Rupanya pun ini udah menjadi keputusan Menteri, ya, karena udah ditangkat tangani dan udah diundangkan. Kita pun tadinya berharap bahwa ini digulirkan di tahun 2024. Ternyata digulirkan di 2023. Kemudian, bagaimanakah dengan pelayanan di Multidaya untuk menyikapi hal ini? Kita akan bahas juga nanti, Pak. Setelah sesi, tanya-jawab sesi pertama ini kita akhiri, kita akan bahas bagaimanakah pelayanan di Multidaya untuk menyikapi perubahan ini. Seperti itu, Pak. Ya, makasih, Pak. Senyum. Ya, sama-sama, Pak. Berikutnya, Kak Senyum ada pertanyaan di chat, ya. Di chat, ya. Yang pertanyaan pertama, terkait dengan jalur prestasi, katanya diambil 50% dari jalur rapat semua MAPA. Nah, pertanyaannya, apakah semua MAPA itu seperti bahasa daerah, agama, olahraga, dan lain-lain yang termasuk 13 mata pelajaran? Atau apakah penilaian 6 MAPA utama 6 MAPA utama tersebut dalam 60% kuota itu apakah lebih dominan atau sama dengan yang seluruh MAPA yang ada? Silahkan, Kak. Baik, baik. Kalau lihat dari berdasarkan peraturan menterinya, ya, untuk ini, artinya ini tidak ada pembedaan, artinya semua MAPA yang dipelajari di sekolah itu disamaratakan, artinya. Ada pun nanti di jalur di komponen yang kedua, yaitu komponen penggal minat, ada nilai rapat dari 2 maksimal pelajaran yang akan lebih mendukung dia. Jadi, setelah dirata-ratakan semua pelajaran, diambil lagi nih 2 pelajaran yang lebih mendukung kejurusan yang dia pilih, itu yang akan diambilnya. Seperti itu, Bu. Jadi, kalau kayak nama pol utama itu sepertinya tidak ada, jadi semua rapat nilainya bisa meratakan, tapi ada komponen yang kedua, itu komponen penggal minat, nilai rapat yang tadi diambil lagi nih di 2 pelajaran, maksimal di 2 pelajaran pendukung, itu bisa diambil lagi. Apa 2 pelajaran pendukung itu? Tergantung prodinya dan tergantung dari Bapak Menterinya. Karena di dalam permennya ditentukan oleh Menteri, ya, bukan oleh kementerian, yang terdentukan oleh Menteri. Jadi, seperti itu, mungkin jawabannya Ibu Titik, ya? Ibu Titik. Mungkin Ibu Titik. Ya, karena nama-nama Ibu Titik. Baik, berikutnya, kasusnya tadi sudah ada Ibu Erna, yang tadi sudah raihkan. Ibu Erna, kamu berikan kesempatan? Iya, Kak. Terima kasih sekalian untuk kesempatannya. Ini kebetulan anak saya sih memang beberapa minggu yang lalu sempat dipanggil oleh guru BK-nya. Katanya masuk eligible, gitu ya. untuk SNMPTN. Tapi ternyata kebetulan eligible-nya di Saintec. Tapi ternyata sekarang ada aturan jadi semua mata pelajaran. Apakah itu jadi tidak eligible, ada kemungkinan tidak eligible lagi atau gimana, ya, Kak? Baik, baik. Untuk eligible, sebetulnya ini tergantung kuota yang diberikan oleh kementerian, tergantung sekolah dan akreditasinya, Bu. Jadi, misalnya, kalau tahun lalu itu ada untuk sekolah akreditasi A, 40% siswanya eligible, artinya tidak berpengaruh lagi, baik di pelajaran apapun, yang jelas, ranking 40% terbaik siswanya, itu boleh. Nah, sekarang ranking-nya adalah dari semua pelajaran yang diambilnya, Bu. Seperti itu. Jadi, kemungkinan sih, mudah-mudahan, ya, Bu, ya, tidak mengubah posisi, ranking-nya, ya, posisi eligible-nya. Mudah-mudahan, Putri, Ibu yang tadinya sudah masuk 40 besar, tetap di 40 besar. meskipun nilainya sekarang menjadi semua pelajaran. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Iya, soalnya memang agak, 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 apa ya, agak pesimisnya memang di bahasa Sunda sih, memang agak kecil, ya, betul-betul. Oke, oke. Berarti itu tergantung dari sekolahnya lagi, mungkin ada perhitungan ulang lagi, ya? Iya, betul. Karena biasanya kan semua nilai itu di-inputkan, Bu, ya. Untuk yang tahun lalu oleh operator sekolah, nah, tahun sekarang itu semua pelajaran di-inputkan dan prankingannya nanti di oleh keputusannya oleh kementerian, Bu. Oh iya, terima kasih. Tidak keluar dari zona itu, Bu, ya, kalau memang sudah sudah masuk ke 40%-nya tadi, Bu, ya? Iya, semoga, semoga. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama, Bu. Iya, berarti ada pertanyaan banyak di chat, Kak, silahkan. Mau yang mana dulu, nih? Mau yang mana dulu, Pak? Oh, ada yang ngopamik dulu, mungkin, Kak, ya? Oh, baik, Bapak, kalau ada, silahkan. Iya, maaf, saya tadi terlambat ikutin Zoom Meet-nya, minta dijelasin yang poin 1, 2 ini maksudnya gimana, ya, Pak, ya? Saya kurang paham. Terima kasih. Oh, yang nilai rapat ini, Pak, ya? Iya, 2, 1, Pak. Ya, baik. Jadi nilai rapat ini itu ada 2 komponen, Pak, ya. Yang pertama, itu adalah nilai rapat semua pelajaran diambil. Kemudian, komponen yang kedua adalah komponen penunjang, Pak. Jadi, kenapa di sini ada kalimat minimal 50%? Artinya, berapa proporsi kah yang nilai rapat itu pengaruhnya? Itu minimal 50%. Jadi, dari nilai rata-rata rapat semua pelajaran diambil minimal 50% dari data itu diambil untuk penilaian. Dan yang nomor 2, maksimal 50% komponen penggalin minat, yaitu ada 3 poin, nilai 2 mata pelajaran penunjang, prestasi, dan protokol. Itu artinya, nilai ini maksimal 50%. Jadi, artinya, misalnya, nilai skor total rapat putra Bapak, misalnya, 85, misalnya, ya. Nah, dari 85 itu, minimal 50% diambil dari nilai itu, dan 50% lagi diambil dari nilai prestasi, Pak. Nilai prestasi, nilai portfolio, atau nilai maksimal 2 pelajaran penuh. Seperti itu maksudnya, mungkin, Pak? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi, mungkin, tadi lagi, Banyu. Ada yang ini, mungkin, ya, jadi ada pertanyaan. Pertama, apakah, kalau untuk jalur tes, apakah boleh memilih, misalkan, pilihan 1 ITB dan pilihan 2 UBM? Artinya, mungkin, yang satu dalam provinsi, yang satu berbeda provinsi. Itu, ya. Ada juga, terkait itu, langsung nyambung juga ke jalur tes. Kalau siswa sudah dikirimkan di jalur prestasi, apakah boleh itu terjuang lagi di jalur tes? Oke, terima kasih. Kalau untuk pemilihan jurusan, untuk jalur tes, bukan jalur rapot, itu biasanya dari tahun ke tahun pun tidak ada pembatasan, baik pilihan 1, pilihan 2, dua-duanya mau di luar kota, di luar provinsi, itu boleh. atau dua-duanya di dalam, atau salah satu di luar, salah satu di dalam, itu boleh. Jadi, kalau untuk jalur tes, berkaca kepada tahun kemarin, itu pilihannya dibebaskan. Dimanapun mereka memilih, itu boleh. Jadi, tidak dibatasi. Berbeda dengan jalur yang sapot, ada pembatasan untuk tahun lalu. Kalau memilih 2 prodi, berarti artinya, salah satu harus di provinsi yang sama. Tapi, kalau untuk jalur tes, tidak dibatasi, Bu. Seperti itu ya, dari arturisi Rish Kasyid, kemudian tadi juga, ada juga pertanyaannya, apakah, boleh. Kalau sudah lulus di prestasi, masih boleh ikut. Lulus di prestasi, boleh ikut di perlukan. Biasanya itu sudah, otomatis di-block, akunnya. Jadi, kalau sudah diterima di jadwal rapor, itu wajib untuk diambil. Gitu, ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Ayah dan selamat. Biasanya, sistemnya sudah satu akun, kalau tahun yang lalu ya, jadi kalau memang sudah dinyatakan lulus, itu tidak boleh, sudah tidak bisa lagi ikut. Bukan tidak boleh, memang sudah tidak bisa lagi ikut, akunnya sudah di-block, karena dinyatakan sudah lulus di jalur rapor. Seperti itu. Untuk jalur yang rapor, makanya kita sarankan ke anak-anak, kalau memang betul-betul ingin masuk di rapor, harus diambil, kalau diterima. Harus diperimangan baik-baik. Ada lagi pertanyaan mungkin ini? Ada apa? Ya. Ada apa? Siapa dengan Bapak? Pak Irwan. Pak Irwan. Kenapa Pak Irwan? Bapak Irwan ini bisa. Om Loh. Pak Irwan. Kalau kepingnya. Boleh Pak. Dulu nih. Baik. Sambil menunggu Pak Irwan. Boleh tanya, Pak? Boleh, boleh Pak. Ya, ini tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah agar sedikit mengerti. Yang pertama saya pertanyaan, langkah yang dilakukan oleh Tridaya dengan tesnya tadi berubah dengan menjadi apa namanya ya. Sekolastik ya? TPS ya? Sekolastik juga apa? Tridaya juga akan melakukan semacam gitu, dengan soal-soal bentuk latihannya sekolastik, atau masih seperti berkiblat yang lama. Yang kedua saya pertanyaannya, bagaimana untuk penerimaan di perguruan tinggi yang kedinasan? Apakah sistemnya masih sama, Pak? Tesnya semacam itu atau yang lain gitu. Itu aja barangkali Bapak punya info, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Dengan Bapak ini ya, ini di akunnya, Ibu Herlina, Bapak ya, kalau untuk pertanyaan yang pertama, kalau apakah sidaya kiri jakanya seperti apa, bentuk pelayanannya, tentu kami juga ada penyesuaian, Pak ya. Nanti kita akan bahas setelah sesi tanya-jawab ini, bersama dengan TNELI, kita akan jawab, kita akan umumkan bagaimana penyesuaiannya. Kemudian, kalau untuk pertanyaan tentang kedinasan, untuk kedinasan, itu ada yang bergabung mengikuti jalur tes UTBK, ada juga yang masih terpisah, Pak, untuk tahun lalu, Pak ya. Untuk tahun yang lalu, seperti hanya STAN, untuk 2 tahun, 3 tahun kebelakang, STAN itu sudah masuk ke jalur UTBK. Jadi, artinya, anak-anak yang ingin masuk ke STAN, itu harus memiliki nilai TPS yang ada di UTBK. Skor minimalnya itu 600 untuk skor TPS untuk masuk ke STAN. Nah, untuk sekarang, sekarang, apakah ada kedinasan yang lain yang ikut serta juga ke dalam tes UTBK? Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjutnya, Pak. Tapi, untuk tahun yang kebiasanya, STAN itu sudah masuk, dan kedinasan yang lain, ada yang masih jenurnya mandiri. Artinya, Pak, di tesnya di kedinasan masing-masing. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi, mungkin ini pertanyaan teknologi, banyak mungkin, ya. Terima kasih, Pak. Ada secara umum. Secara umum itu sudah terjawab, ya. Untuk lintas jurusan, tadi, kalau tahun depan, kalau tahun kemarin itu lintas jurusan itu boleh, ya, kalau lewat jalur tes, ya, Pak, ya. Ya, kalau tahun lalu jalur tes tidak dibatasi, mau lintas jurusan juga boleh, kalau jalur tes. Ada pertanyaan ini, untuk prestasi yang mempertimbangkan nilai rapot, apakah akan memperhatikan ranking di kelasnya, atau dilihat rata-rata dari nilai rapotnya? Kalau untuk jenur prestasi, kalau kita lihat dari regulasi yang dikeluarkan oleh pementerian, itu dilihatnya dari rata-rata nilai rapotnya, Pak. Seperti itu. Kemudian, ada juga yang bertanya, untuk pendaftaran ke PTN dengan aturan yang baru sekarang, apakah tetap melalui sekolah secara kolektif, atau mendaftar secara mandi? Terima kasih. Seperti halnya tahun yang lalu, sebetulnya pendaftaran ke PTN itu, yang kolektifnya itu hanya kolektif dalam hal penyerahan nilai, yang diinput oleh operator. Sementara pendaftarannya, baik dari jalur rapot maupun jalur tes, UTBK biasanya dilakukan mandiri oleh siswanya. Jadi, anak-anak biasanya dibimbing oleh guru BK, atau wali kelas, untuk mendapatkan akun, biar bisa mendapat di tes di jalur rapot maupun di jalur tes. Namun, untuk penginputan nilai-nilainya, ini di sini dilakukan oleh operator sekolah. Jadi, secara umum, ada pertanyaan lagi dari Ibu Titik? Mungkin ya ini titik ya? Jadi, semua rata-rata 13 noto, pernesian yang tersebut, terus semester harus naik ya. Lalu, bagusnya sih naik Ibu ya. Bagusnya naik atau stabil, ataupun ada misalnya turun 2 poin, naik 2 poin, bisa dianggap stabil. Jadi, artinya stabil itu, nggak nilai yang sama, misalnya 85-85, bisa hanya semesterin 85, semester depannya 84, itu masih dianggapnya stabil. Bagus lagi sih naik Ibu ya, biar lebih, penilainya lebih tinggi. Jadi, perengkingan eligible, IPS itu sudah tidak ditisah ya. Satukannya dalam siswa IPS-nya, dalam perengkingan. Kalau untuk jalur prestasi jalur rapot ini, karena pelajaran yang dipelajarinya pun berbeda ya, antara anak-anak Ibu dan anak-anak IPS, kemungkinan jalur ini masih sama dengan tahun yang lalu, bahwa ada perengkingan paralel, artinya perengkingan siswa secara sekolah, baik dari yang IPA maupun dari yang IPS. Kemungkinan seperti itu, Bu, untuk jalur rapot ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ini apakah di video-nya ada aplikasi sahil TO yang bisa diakses langsung waktu, supaya bisa memenuhi perkembangan hasil TO untuk menentukan strategi pemilihan universitas. Untuk TO kami, kami akan regulasikan TO per bulan, seperti hanya tahun kemarin, tahun sekarang pun, kita sudah ada TO UTB. Kepertama, kemarin masih ada TKA-nya, Bu, dan hasilnya, sudah ada hasilnya, dan dibagikan melalui unit. Dan untuk perkembangannya, biasanya juga kita akan upload, tapi tidak detail ya di website-nya, di website ceridayagroup.org ya. Betul kan, Hali ya? Kalau ceridayagroup.com, di situ bisanya ada nilai hasil TO. Namun, lebih baiknya sih, untuk melihat progresivitas perkembangan nilai TO-nya, bisa dilihat dari rapot, ke rapot dari nilai TO yang akan dikirimkan dari unit ke orang tua masing-masing, seperti itu, Bu. Nah, tanggal 25 nanti, kita pun ada lagi TO, yang kita, TO kita sudah masuk ke TO skolastik. Jadi, tanggal 25 September, secara online, seperti hanya TO UTBK 1, kita akan regulasikan, kita akan gelarkan, TO UTBK yang skolastik. Kita ingin melihat, pertama mungkin ya, Bu ya, jadi kita 25 September, sudah langsung masuk ke TO skolastik, untuk persiapan masuk jalur tes. Mungkin pertanyaannya masih banyak, Ternilia ini ya, dari ayah dan bunda sekalian, bahwa baik itu dari adik-adiknya juga mungkin, mungkin ditampung, boleh ditanyakan di, lebih lanjut di kesempatan lain mungkin, Ternilia, atau mungkin via unit mungkin ya, via tutornya, via unitnya, mungkin nanti bisa kami, koordinasi dengan kami, untuk barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, yang belum tertampung di sini. Nah, sekarang mungkin kita, langsung ke sesi 2 aja mungkin, Ternilia, ke bagaimana kan ini, Ternilia, untuk menyikapi perubahan ini, yaitu, bagaimanakah bentuk pelayanan, yang akan digulirkan, dalam menyikapi, perubahan, tes, nah, ini kita akan, bahas bersama, Ternilia, maaf, panjang banget ya, PT-nya, nah, perubahan pola layanan, BIMEL Tridaya, ini akan disampaikan oleh, Ternilia. Terima kasih banyak, kayaknya, bener-bener ya, mohon maaf, barangkali ada salah-salah, pengkataan, atau informasi yang belum, sempat terbahas di sini, kita buka sesi diskusi, di luar, forum ini, kita masih terbuka. Untuk, pola perubahan layanan, di BIMEL Tridaya, akan disampaikan oleh, Ternilia, kepada Ternilia, waktu dan tempat, mangga kami sediakan, mangga teh, untuk masuk ke pola layanan. Baik, terima kasih, Kak Sunyo, oke, izin share screen ya, ayah dan bunda, jadi, tadi ayah dan bunda, sudah menyimak, gambaran terkait, dengan perubahan, sistem seleksi masuk, untuk, tahun 2023, tadi ada pertanyaan, apakah ini, yang akan, dilunching di tahun 2023, kalau kita lihat, dari perundang-undangannya ya, dari peraturan menteri, yang keluar, itu memang, sudah ada keterangan, bahwa, ketentuan itu, berlaku sejak, peraturan tersebut, diundangkan, dan diundangkan itu, memang di bulan September, 2022, sehingga, kemungkinan besar memang, di tahun 2023, pada seleksi, tahun 2023, itu sudah menggunakan, sistem seleksi yang baru, ya, nah, pada dasarnya, Ayah dan Bunda, kalau kita lihat, bagaimana sekarang, lanjutannya ya, tadi Ayah dan Bunda, sudah menyimak, bahwa ada beberapa perubahan, baik itu, mulai dari seleksi, tanpa tes, atau seleksi prestasi, ya, yang dulu-dulu, kita sebut, SNMPTN, dimana, kalau dulu, nilai rapor itu, hanya 6 mata pelajaran, yang diUN-kan, ya, dulu itu ya, 6 mata pelajaran, yang diUN-kan, di program IPA, dan 6 mata pelajaran, yang diUN-kan, di pelajaran IPS, yang diambil rata-rata, untuk menentukan ranking, paralel di sekolah, sehingga nanti akan ketahuan, apakah sesuatu eligible, atau tidak, sedangkan tadi, perubahannya, berarti, untuk perankingan, ataupun penentuan, itu diambil dari, rata-rata seluruh mata pelajaran, ya, dengan, ada tadi, ada 2 komponen, yang dilihatnya, bukan hanya rata-rata seluruh mata pelajaran, tapi juga ada komponen, penggali minyak takat, atau prestasi. Nah, kemudian, di SBM PTN, yang tadi mungkin, ayah dan bunda, sudah banyak menyerotin, ya, di pertanyaan, ada perubahan, karena sudah tidak ada lagi, tes untuk mata pelajaran, jadi, hanya ada tes kolastik, ya, dengan ada, 4 sub-tes di dalam, lalu, bagaimana sekarang, dengan, pelajaran, mata pelajaran, yang misalkan, kalau di IPA, ada matematika, fisika, kimia, biologi, gitu ya, kalau yang sosial, berarti ada pelajarannya, ada matematika, ekonomi, biografi, sosiologi, itu seperti apa, ayah dan bunda, kami coba, memberikan gambaran, jadi, ayah dan bunda, program, Tridaya, yang kita, berikan, untuk, sisplasi, kelas 12 SMA, itu adalah, program, untuk sukses seleksi, masuk PTN, jadi, ketika, ayah dan bunda, mendaptarkan, putra putih, ke Tridaya, tentunya, ini menjadi amanah, buat kita, untuk, mensukseskan, putra putih, ayah dan bunda, bisa masuk ke PTN, tentunya, yang kita lihat, dua poin utama, seleksi, yang jadi, fokus utama kita, yaitu, seleksi, kalau tahun kemarin, itu ada, SNMPTN, dan ada, SDMPTN, nah, dengan karakteristik, masing-masing, tentunya, kita pun tetap, memperhatikan, keduanya, jadi, meskipun, kita kemarin, mungkin, apa ya, kuota terbesar, itu memang, di kuota yang lebih besar, itu di SBMPTN, tapi, layanan untuk persiapan, agar sukses, lewat SNMPTN, pun, cota kita perhatikan, yaitu, dalam bentuk, kita ada, optimalisasi, untuk menerang, kuota semesta lima, dan juga, layanan materi, kelas 12, tentunya, untuk, sebagai bekal mereka, ya, ketika nanti, mereka mengikuti, perkuliahan, nah, kemudian, untuk SBMPTN sendiri, untuk menyiapkan, putra-putri, ayah dan bunda, agar sukses, SBMPTN, sebetulnya, di tahun ini pun, dari awalnya, ayah dan bunda, di semester 1, kita sudah ada, pembahasan soal TPS, mulai dari semester 1, jadi, kita sudah ada, setiap bulan itu, ada pembahasan soal TPS, jadi, kalau kemarin, eh, kenapa nih, tesnya sekolosis aja, insya Allah, sebenarnya, dari awal pun, kita sudah memberikan bakal, untuk soal-soal jenis, perskolastik tadi, ya, nah, kemudian, untuk, untuk, juga, melewati SBMPTN, selain ada pembahasan TPS, dari semester 1, kita juga ada intensif SBMPTN, di semester 2, jadi, memang, sejak awal, program, di semester 2 itu, sudah mulai masuk intensif SBMPTN, yang kita sebut, intensif SBMPTN, pra US, jadi, sebelum US, dan ada super intensif SBMPTN, setelah US, atau pas KUS, nah, kenapa, apa bedanya, gitu ya, yang pra US, dengan pas KUS, berbeda lebih ke arah waktu, karena, ketika pra US, berarti, dari bulan Januari, kurang lebih, sampai Maret, anak-anak kan masih bersekolah, seperti biasa, masih ada tugas sekolah, mungkin masih ada ulangan sekolah, sehingga, waktu ketidai, memang masih terbatas, jadi, kalau di intensif SBMPTN, pra US, jumlah pertemuan, untuk datang ketidai, masih sesuai dengan jadwal reguler, hanya saja, materi itu sudah kita arahkan, untuk persiapan SBMPTN. Nah, setelah US, putra putih, dan juga, kan sudah tidak ada, biasanya sudah tidak kegiatan, untuk tindakan ke sekolah, sehingga, pembelajaran, dia tidak kita buat lebih intensif, kalau yang asalnya, satu minggu itu hanya empat sesi, jadi, empat sesi tatap muka, kalau pada super intensif, kita berikan, itu sampai delapan sesi tatap muka, dan teko setiap pekan. Nah, jadi, sebetulnya, kalau secara umum, program belajar di tudaya, kita sudah coba mengakomodir, baik itu persiapan untuk SMMPTN, maupun persiapan untuk SDMPTN. Sehingga, dengan adanya perubahan seleksi, masuk PTN, yang sudah digulirkan, dari hari Rabu kemarin, yang perubahan terutamanya adalah, pada seleksi nasional, berdasarkan tes, itu berfokus pada kemampuan penelaran, dan pemeriksaan masalah, atau hanya pada sekolastik saja. Mungkin pertanyaan Aidan Bunda, lalu apa? Perubahannya di tudaya, apakah belajar matematika, fisik, kimia, biologinya, jadi tidak bermanfaat, buat anak, atau jadi tidak perlu lagi? Nah, kalau kita lihat Aidan Bunda, ini adalah program yang kita launching, yang sudah kita launching, dari awal, dari bulan Agustus. Jadi, di semester satu ini, memang pembelajaran itu, berfokus pada optimalisasinya rapor, untuk memperbesar peluang law, lewat SNNTTN, atau sekarang jalur prestasi, gitu ya, dan juga sudah ada persiapan SDNTTN. Jadi, kalau sekarang, ini ya, yang sedang berlangsung nih, Aidan Bunda, Putra Putri Aidan Bunda, saat ini, belajarnya 4 sesi tetap muka, yang masih-masih 75 menit, untuk pelajaran matematika, fisika, filmnya biologi, kalau yang IPA, dan matematika, ekonomi, bubuk, sosiologi, untuk IPS. Kemudian, ada juga tambahan pembelajaran online, khusus untuk pembahasan TPS, itu, sebanyak 4 sesi per bulan, ya, atau 2 kali pertemuan per bulannya. Dan, Reot UTBK, juga 1 kali per bulan, TO-nya itu ada, TO TPS, dan juga, TO TKA, yang biasanya kita laksanakan di hari minggu, di pekan keempat. Kemarin, mungkin ada yang bertanya juga, kenapa di hari minggu, ya, karena memang di hari semuanya sampai Sabtu, anak juga sudah padat, sudah padat dengan kegiatan sekolah, dan waktu untuk TO-nya memang cukup panjang, sehingga, kurang, waktunya akan kurang, gitu ya, kalau dilaksanakan di hari biasa, sehingga kita pilih, hari minggu untuk kelasan antre. Ini, semester satu yang sudah berjalan, kemudian, maaf, ini, agak berjalan, oke, nah, kemudian, Aidan Bunda, kalau kita lihat di sini, ya, untuk semester satu sekarang, untuk semester satu sekarang, sebentar, Aidan Bunda, sebentar, ini masih ada, Tidak ada suaranya ya, Udah, sebentar, Ibu, ke air guna, sedang ada kendala, sedikit teknis, sebentar, maaf, terima kasih, terima kasih, Baik, mohon maaf, tapi ada sedikit ini ya, yang harus diselesaikan ya, ini masih, sekses cerita, aku belum pindah ya, aku belum pindah, baik, nah, Aidan Bunda, jadi, kalau kita lihat, itu di semester satu, ya, jadi semester satu masih optimalisasi untuk, ngerapot, kemudian di semester dua, sebetulnya, kalau rencana itu, memang sudah, intensif SBM PTN, ya, nah, lalu bagaimana sekarang dengan perubahannya, jadi, kalau awalnya sih di semester dua itu memang, pertemuan masih empat sesi, empat sesi dengan matematika, fisikas, biologi gitu ya, karena awalnya memang masih ada TK, nah, lalu bagaimana sekarang dengan adanya perubahan, tentunya, di peridaya pun kita melakukan penyesuaian, karena target kami juga memang adalah, membantu, menggantikan siswa-siswa untuk sukses, lolos masuk PTN, gitu ya, nah, di sini kalau Aidan Bunda lihat, jadi, untuk semester satu ini, target pembelajaran kita, masih kita fokuskan pada optimalisasi nilai rapor, yang sesuatu, bagi untuk persiapan SBM PTN, dan untuk persiapan SBM PTN pun sudah dimulai, jadi, untuk empat kali, untuk empat sesi pembelajaran, ya, yang untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi, itu tetap kita berikan, mengingat pertama, nilai rapor semester lima, itu memiliki peran yang cukup, penting dalam SBM PTN, kemudian yang kedua, mengingat materi yang dibahas, itu, akan menjadi landasan juga, akan menjadi fondasi juga, untuk putra putri, ayah dan bunda, ketika nanti, memasuki perkuliahan, jadi, biasanya, di bangku perkuliahan semester satu, itu, apalagi yang mipa, ya, untuk yang mipa, nih, apalagi yang mipa, di semester satu, di tahun pertama, di universitas itu, biasanya ada, tahun persiapan bersama, jadi, memang mereka, anak-anak itu, akan mengulang kembali, ada materinya, kalkulus, misalnya, ada biologi umum, kimia dasar, fisika dasar, di mana, materi-materi itu, tentunya, memerlukan, konsep-konsep dasar, yang sudah dikuasai, di SMA, gitu, sehingga, untuk, agar anak-anak, memiliki fondasi yang kuat, gitu, tetap, ini, kita jadikan pembelajaran, di semester satu, ya, dan tentunya, karena tadi, penilaian itu, apa, berfokus pada, penalaran, dan juga, pemecahan masalah, dan justru, melalui mata pelajaran, itulah, anak dilatih, untuk bernalar, dilatih, untuk memecahkan, permasalahan, itu pada mata pelajaran, mata pelajaran, yang memang, diberikan di SMA, jadi, kalau misalnya, ada, gimana dong, anak saya sudah belajar sain, apakah itu jadi, tidak bermanfaat, atau misalnya, apakah itu jadi, percuma, gitu ya, karena memang, tesnya sekolah, itu tadi, tentunya, tidak ada yang percuma, dan tidak ada, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dan dunia, insya Allah, ilmu yang akan tetap bermanfaat, terutama untuk mengejar, SMA, 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 ya, nah, itu, jadi, untuk jadwal reguler, di, 4 sesi TBM, tatap muka, itu tetap kita berikan mata pelajaran, sesuai programnya, jadi, untuk yang program IPA, masih ada matematika, fisika, kimia, biologi, sedangkan untuk IPS, berarti masih ada matematika, ekonomi, biografi, dan sosiologi, nah, sedangkan untuk jadwal tambahan, kalau yang awalnya hanya 2 kali dalam 1 bulan, jadi, mudah-mudahan sih, kita putih ayah dan budang, karena sudah ikut ya, sesinya, tapi kalau bulan ini, bulan kemarin, bulan Agustus belum ikut, maka dari September, Oktober, November, itu bisa ikut, dan ada penambahan waktunya, jadi, kita tambahkan waktunya itu, bukan 2 kali, tapi menjadi 4 kali, atau 1 kali per pekan, jadi, setiap kali per pekan, itu ada tambahan untuk pembahasan TPS online, di mana jadwalnya kita informasikan, sudah ada jadwal khusus, karena bentuknya live class, jadi, memang pembelajaran langsung, dengan tutornya, mulai dari pembahasan fitur-fitur soalnya, ya, dan ada, apa, konsep-konsep yang memang harus dikuasai, ketika pembahasan soal itu pun disampaikan, nah, jadi, mungkin jangan sampai terlewat, ingin maaf waktunya, kalau sebelumnya itu, 61 kali, itu sekitar 60-120 menit, kalau nanti, kita akan ada 1 kali, per pekan itu, dengan waktu 90 menit, ya, yang akan dibahas, apa saja, tentunya, yang akan kita bahas, kita sesuaikan, jadi, ada, terkait potensi komitif, atau tadi sebelumnya, dinamakan penalaran umum, kemudian ada penalaran matematika, atau pengetahuan kuantitatif, ada literasi bahasa Indonesia, dan ada juga literasi dalam bahasa Indonesia, jadi, ayah dan buddha, karena memang, skolastik itu kan sebetulnya, kemampuan kognitif, mengukur kemampuan kognitif, dimana, kemampuan kognitif itu, tidak bisa dicatai, dalam waktu singkat, tidak bisa dicatai, dengan sistem SKS, gitu ya, tetapi, kemampuan kognitif itu, dibangun, dibentuknya dari awal, sejak anak lahir, gitu ya, berbagai informasi, yang masuk, pengalaman yang, dialami, gitu ya, inform ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, itu membentuk kemampuan kognitif, setiap orang, jadi, memang untuk menguasai skolastik, ini tidak bisa, sistem SKS, ya, artinya perlu waktu yang cukup panjang, jadi, meskipun misalnya nanti, seleksi masuknya itu, dengan tes itu, nanti, semester 2, dan kan kurang lebih setelah, apa ini, setelah, masa, sebelum anak lulus, gitu ya, sebelum anak dinyatakan lulus, mungkin masih diprediksi, setelah US, misalkan dari bulan April, sampai, 6 atau Juni, atau pelaksanaannya, nah, artinya kita masih punya cukup, waktu yang panjang, kalau kita mulai dari sekarang, ya, jadi, dan juga, nanti mungkin, mohon diarahkan, putih-putihnya, ketika memang sudah ada jadwal, kita keluarkan, jadwal itu, kalau di minggu ini, kalau di bulan ini, berarti mulai minggu depan, itu sudah ada, tambahan pembelajaran TPS-nya, setiap minggu, di hari Sabtu, live class, nah, bagaimana tes, tapi anak saya, kebetulan Sabtu masih sekolah, mungkin ada yang begitu ya, nah, kalau misalnya, ternyata masih sekolah, maka nanti, biasanya kita akan, ditayangkan di YouTube, jadi, boleh dipelajari ulang di YouTube, jadi, kalaupun yang tidak, berkesempatan untuk hadir, pada saat live class-nya, bisa melihat kembali, pembahasannya di YouTube, di dari, nah, kemudian, untuk TAUTBK, itu, diberikannya, tetap, satu kali per bulan, bedanya, materinya, kalau sebelumnya ada TKA dan TPS, maka, di, untuk mulai bulan September ini, kita akan mengujikan, sekolah stiknya saja, atau tes, PKS-nya saja, PKS-nya saja, ya, nah, itu untuk semester satu, Aidan Bunda, bagaimana dengan semester dua, kita lihat, karena di semester dua, itu, kita sudah masuk ke intensif, SDN-PPN, sedangkan tadi, SDN-PPN sendiri, pada tes itu, bukan tanpa, mata pelajaran, maka, insya Allah, kita pun akan, akan melakukan perubahan, dimana, pada, jadwal reguler, yang sebelumnya, dengan kita, biologi, maka, di semester dua, kita sudah arahkan, difokuskan, ke, salah, ini, ada, pengetahuan, penalaran, ini, masih salah, harusnya, potensi, ada potensi, kognitif, ada penalaran, matematika, kemudian, ada bahasa Indonesia, dan bahasa ini, ya, itu, untuk semester dua, dan nanti, di super intensif pun sama, ya, jadi, tetap ada super intensif, ada delapan sesi, tetap muka, itu masing-masing juga, kalau memang ternyata, tidak ada perubahan lagi nih, kalau dilihat dari, termennya, kemudian dilihat dari, materi yang kemarin, sudah disampaikan, memang sudah, fix, gom gitu ya, bahwa hanya sekolah, itu saja, maka, nantipun, yang akan kita berikan, pada super intensif, SDM, PTN, setelah sistem, melaksanakan US, memang akan membahas, 4 subtest itu saja, berarti, ada potensi positif, kenalan matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Indonesia, bedanya, kalau nanti, pada saat super intensif, layoutnya, bukan lagi per bulan, tapi sudah mulai per pekan, ya, nah, itu mungkin, gambaran umum, terkait dengan perubahan, dari, tridaya, pola pembelajaran, jadi, kalau dilihat, di semester 1 ini, kita ulang ya, ayo dan beri ya, jadi, di semester 1 ini, masih ada, tata muka untuk mata pelajaran, mengingat, nilai rapor, di semester 1, apa, nangin, memiliki peran yang penting, untuk SNN, PTN, dan juga, pemuasaan materi, di mata pelajaran itu, akan menjadi, fondasi, untuk, kota-kota kita, nanti, ketika, memasuki, bangku perkulian, terutama di tahun pertama. Jadi, nggak rata, ada yang menempat, ini sudah mulai banyak pertanyaan, ya, sudah mulai, kurang mungkin, ingin dibahas lebih jelas, kita akan langsung bahas, pertanyaan saja, ya, ayah dan Bunda, ya, baik, ini, tambahannya, mungkin pertanyaannya, tadi, mulai dari, mana ya, oke, yang di atasnya sudah ya, kemudian, pertanyaannya, untuk jadwal tambahan online, apakah dijadwalkan oleh, didaya, atau berdasarkan peningkatan siswa, tentunya, kalau untuk tambahan online, itu berdasarkan jadwal, dari didaya, karena itu nanti, akan mengakomodir, seluruh siswa, di didaya, ya, karena, jadwal tambahan ini, jadwal tambahan yang kami berikan, memang untuk seluruh siswa, oke ya, itu yang untuk KPS, jadi, itu sudah terjawab, kemudian pertanyaan, dari Ibu Rizka, apakah jadwal tambahan, berlaku juga, untuk yang privat, betul, karena ini jadwal tambahannya online, untuk siswa privat, untuk siswa bimbel, online didaya, TBL, ataupun, bahkan, untuk siswa homeschooling, di kita buka, jadi, di persilahkan, untuk jadwal tambahan online, ini bisa, untuk seluruh siswa didaya, ya, baik, kemudian, baik, untuk jadwal kegiatan online, ingin di share ke orang tua, insya Allah, nanti kita akan share, ya, via unit, dari kepala unit, ataupun dari tutor, kita akan backup juga, ke orang tua, selain diinformasikan, kepada siswa, kemudian, untuk tes UTBK, digunakan tes kolastik, mohon, materi itu diberikan, baik, baik, untuk anak-anak kelas 10, nah, kalau tadi ya, ayah dan buda, sebetulnya, layanan tambahan untuk skolastik itu, kita buka umum, siswa kelas 10 dan 11 pun, boleh ikut, jadi, sebetulnya ayah dan bunda, yang masih memiliki, putra putihnya kelas 10, atau kelas 11, karena memang, tadi sekolastik itu, tidak bisa, didadak gitu ya, tidak bisa SPS, memang harus, dari awal, silakan, putra putihnya kelas 10, dan kelas 11 pun, boleh diarahkan, untuk mengikuti, pembelajarannya, kemudian, sudah ya, baik, kalau sudah, itu beberapa pertanyaan, yang sudah ada di chat, mungkin ayah dan bunda, mungkin masih ada, pertanyaan, yang kurang jelas, mungkin terkait, dengan program, yang akan, kita launching, di dunia ya, pada dasarnya, insya Allah, karena today, juga ketika menerima, putra putih dan bunda, kami juga berarti, menerima amanah, dari ayah dan bunda ya, dan tentunya, harapan kami, juga bisa memberikan, layanan, yang sesuai dengan, kebutuhan, karena sekarang, memang kebutuhannya, untuk persiapan, SNMPTN, untuk persiapan, SNMPTN, tentunya, kami pun berupaya, membentuk, menyusun, program, yang memang, bisa mengakomodir, baik itu, untuk persiapan, SNMPTN, maupun, untuk persiapan, SNMPTN, ya, baik, silakan, kalau ada yang mau bertanya, secara langsung, boleh kan, atau disini, masih ada di chat juga, baik, baca dulu di chat saja ya, jadi, sudah mulai pekan depan ya, untuk program yang berubah, politik udaya, ya, yang berubahnya adalah, di semester ini, mulai pekan depan, itu adalah pembelajaran TPS, tambahannya, jadi, satu kali per pekan, itu ada tambahan pembelajaran TPS, ya, kemudian, apakah ada buku tambahan, atau soal-soal khusus, untuk materitas yang baru, kalau untuk, buku soal, itu jelas kita berikan, jadi, Aidan Bunda, setiap putus-putus Aidan Bunda, mengikuti, pembelajaran TPS, maka itu akan diberikan soal, ya, hanya saja memang soalnya, berupa online, karena pembelajarannya juga, berupa online, tapi, untuk nanti mulai semester 2, tentunya, ada buku khusus, yang memang, berisi soal-soal, sekolah, baik, nah, kemudian, berikutnya, pertanyaan dari Ayah Hidika, tadi ya, mau tanya untuk jalur mandiri, apakah berdasarkan nilai tes, seperti RUTBK, atau tes MAPA, atau, tergantung, PTN, yang, apakah yang bayar paling mahal, yang diterima, gitu ya, baik, kalau berkaca dari, tes yang dilakukan oleh, perguruan tinggi negeri, pada jalur mandiri, di tahun 2022 kemarin, Aidan Bunda, pada serasa kemarin, setiap universitas itu bisa menentukan jenis tesnya masing-masing, bahkan, kalau kemarin masih ada ya, universitas itu yang memberikan pilihan kepada, atau kepada pesertanya, boleh pilih, misalkan pertama, seleksinya memang pakai nilai UTBK-nya, langsung, berarti tidak tes lagi, atau boleh pilih tes lagi, gitu ya, itu ada yang seperti itu, atau ada juga memang universitas yang langsung, harus tes, gitu ya, tesnya, ya tentunya, kalau seperti kemarin itu, kayak, macam-macam, kalau diundi, misalnya, memang hanya sekolah kita, ya tesnya, ada juga universitas yang memang menggunakan, mata pelajaran juga, gitu, jadi, untuk ketentuan, fix-nya, apakah mandirinya itu, tesnya seperti apa, tetunya kita masih menunggu juga, karena memang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Nadine, dan juga di sekolah-sekolah ini juga ada, tadi sudah dibahas juga sama Kak Tino, jadi, untuk mandiri, memang, perguruan timi itu harus melaporkan dulu, ya, harus menginformasikan terlebih dahulu, jenis tes yang akan dihadapi oleh para peserta. Iya, nah, mohon maaf nih, ayah, jadi tadi, di slide yang pertama, itu memang semester, karena itu, rencana kita di semester 1, masih 60 menit, tapi untuk semester 2, untuk semester, maksudnya gini, rencana awal kita, hanya 2 sesi, hanya 2 sesi ya, untuk pembahasan TPS itu, dalam 1 bulan. Nah, untuk, sekarang, setelah ada perubahan, itu jadi 1 sesi per pekan, jadi, totalnya ada 4 sesi. Untuk durasinya, jadi 90 menit. Ya, mohon maaf, tadi memang di slide, masih tertulis 60 menit, seharusnya sudah 90 menit. Jadi, mulai minggu depan, tambahan TPS-nya bukan lagi 60 menit, tapi 90 menit. Gitu ya, Bapak, mohon maaf. Oke, yang beda, jadi yang 90 menit. Baik, bagaimana, ayah dan bunda sudah cukup jelas, mungkin untuk programnya, mudah-mudahan menjawab juga, kepenasaran ayah dan bunda ya, dan mudah-mudahan juga, program yang kita, launchingkan ini, yang kita akan gulirkan, setelah perubahan ini, mudah-mudahan, bisa membantu, menyiapkan, pusat putih kita, agar siap menikuti tes. Oke, baik, kemudian ada, bagaimana siap-siap budaya, agar anak-anak mentalnya kuat, dan termotivasi. Oke ya, tentunya ayah dan bunda, jadi memang, setiap anak itu kan memiliki, unik ya, unik maksudnya, mungkin ada anak yang sudah, sudah jelas, mereka misalnya, ingin, cita-citanya apa, kemudian nanti ini, masuk ke universitas mana, jurusan apa, mungkin ada yang sudah jelas. Atau ada juga, anak yang justru, masih belum, kebayang, mau masuk mana. Karena biasanya, kalau anak yang sudah memiliki, arahan yang jelas, mereka mau pilih, jurusan apa, mereka mau pilih, universitasnya yang dimana, kemudian mereka mau jadi apa nantinya, kalau sudah jelas, itu biasanya memang, untuk mengarahkan, agar mereka memiliki, daya juang, ya, agar bisa mencapai target itu, akan lebih mudah, kita arahkan. Tapi kalau untuk anak-anak, yang memang belum kegambar, ingin jadi apanya, pun belum kegebayang, atau ingin masuk jurusan apanya, pun mungkin belum terbayang juga, ya tentunya kita, sebagai orang, yang lebih dewasa, tentunya akan membantu, untuk mengarahkan itu. Jadi, mungkin di sini, dari pihak pridaya, di unit, itu, kita juga akan mulai, mendampingi anak-anak, bukan hanya dari sisi materi, tapi juga dari sisi, kesiapan anak-anak, dalam memilih jurusan. Jadi, mulai pekan depan, juga di unit, juga sudah akan diarahkan lagi, terkait dengan, mereka pilihan, mengarahkan anak-anak, untuk memilih jurusan, gitu ya. Termasuk nanti, mungkin juga, setelah hasil, lopskotest nanti keluar, dari kesempatannya, juga sudah lebih ada gambaran, sehingga nanti, putih putih ayah dan bunda, dan juga ayah dan bunda, tetapnya bisa, menyesuaikan, atau bisa mensingkronkan, ini singkron, enggak nih pilihannya, gitu ya. Atau harapannya seperti apa. Jadi, kalau untuk, langkah awal, tentunya agar anaknya, berpental kuat, berdaya juang, tinggi, tentunya, kita akan bantu dulu, untuk mengarahkan mereka, sampai menemukan dulu target. Jadi, harus ada target dulu, yang ingin dicapai. Kalau berjuang, tapi tidak ada target, yang dicapai, ya nanti jalannya, nggak tahu kemana, gitu ya. Jadi, tidak terarah jalannya. Sehingga nanti, tentunya dibantu oleh ayah dan bunda juga, boleh diberikan gambaran juga, mungkin kalau yang belum terbayang targetnya apa, jurusan yang akan dibidiknya apa, di SNM atau di SDM, tentunya itu perubahan dari kita. Baik. Kemudian, untuk jadwal PBM online-nya, dijadwalkan di hari apa? PBM online, pertambahan itu kita jadwalkan di hari Sabtu, ayah dan bunda, karena memang di hari Sabtu. Kalau di hari Senin sampai Jumat, masih sekolah ya, dan sekarang kan sekolah, jadwalnya juga cukup padat ya, jadi baru sore, baru selesai. Kemudian mungkin, udah ada jadwal litri daya, mungkin di malam hari juga, kami rasa mungkin kurang terlalu efektif juga. Sehingga untuk pembelajaran tambahan online, itu kita jadwalkan di hari Sabtu pagi. Harapannya sih di Sabtu pagi itu, bisa diikuti oleh seluruh siswa sebelum, kalaupun ada yang ada jadwal reguler di unit, berarti sebelum jadwal belajar reguler. Baik, boleh. Jadi, untuk recording Zoom-nya, insya Allah, jadi ayah dan bunda, untuk powerpoint yang kami sampaikan di hari ini, nanti bagian yang tadi, setelah dirapisi ya, diperbaiki dulu. Kemudian juga untuk recording Zoom hari ini, juga insya Allah kita bisa sampaikan, akan kita sampaikan lewat unit, ya ayah dan bunda, jadi bisa diakses nanti dari KU, ataupun dari KU. Baik, itu saja mungkin ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baik, mudah-mudahan, ayah dan bunda, apa yang kami sampaikan di hari ini, tadi bisa memberikan gambaran untuk ayah dan bunda, dan bisa menjadikan, apa ya, menjadi gambaran untuk menentukan strategi berikutnya. Tentunya tadi kita akan mencoba dulu, mengoptimalkan di SNMPTN, karena kalau kita berkaca dari tahun lalu, biasanya tiga tes tadi ya, tesnya prestasi, seleksi berdasarkan tes, dan nandiri, itu adalah tiga kesempatan yang bisa diambil. Jadi, kesempatan pertama SNMPTN. Kalau ternyata SNMPTN memang tidak lolos, berarti masih ada kesempatan kedua di SNMPTN, atau di tes, seleksi dengan tes. Kalau ternyata belum berpeluang juga, belum memperoleh rezeki juga di sana, ada kesempatan ketiga di mandiri. Nah, tentunya, tapi yang jadi arahan kita di awal adalah jalur berarti prestasi, dan juga jalur lewat tes. Karena ada dua kesempatan, maka kita akan coba kedua-duanya, kita optimalkan di, apa namanya, di jalur prestasi, dan juga baru berikutnya bila kita upayakan yang terbaik untuk jalurnya. Oke, itu mungkin Ayah dan Bunda. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ayah dan Bunda pada kegiatan hari ini. Insya Allah, untuk materi semua kita sharekan ke unit. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum tertampung atau belum terjawab pada pertemuan hari ini, bisa Ayah dan Bunda sampaikan juga ke unit, atau boleh Ayah dan Bunda juga sampaikan juga ke tutornya, tutor foto-fotonya di sini. Oke, kalau gitu kita tutus perjumpaan kita hari ini, ya Ayah dan Bunda, ya. Sudah dipoto tadi, Kak Eko, mudah-mudahan sudah fotonya, ya. Atau sebelum kita tutup, kita foto dulu mungkin Ayah dan Bunda, ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, silakan, Ayah dan Bunda, boleh minta untuk di-onkan dulu kameranya. Baik. Kak Eko, sudah siap, Kak Eko? Oke, baik. Silakan, Ayah dan Bunda, kita mulai untuk yang pengambilan pertama, ya. Kasihnya sudah siap? Siap, siap. Oke, baik. Kita mulai sesi pertama, Ayah dan Bunda kita punya salam khas lidayah. Boleh, Ayah dan Bunda, jadi salam tidak jari, ya. Salam khas lidayah. Oke. Silakan. Sudah? Tahan dulu. Oh, tahan dulu. Tahan dulu, baik. Oke, masih ditanya dengan gaya. Iya. Ya, udah, Bu. Baik. Gaya kedua mungkin boleh, Ayah dan Bunda, mungkin punya gaya yang senusin. Silakan, kita mulai gaya kedua, ya. Silakan, Kak Eko, juga gaya kedua, ya. Gaya kedua, ya. Sudah, Kak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ayah dan Bunda, semuanya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Sesi berikutnya untuk konsultasi juga, nanti mudah-mudahan bisa bertemu kembali dengan Ayah dan Bunda. Semoga Ayah dan Bunda dan juga keluarga di rumah sehat-sehat semuanya. Amin. Amin. Semoga semua juga senang siasa diberkahi oleh Allah, ya. Terima kasih. Kita tutupi juga kita hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ayah dan Bunda. Sampai jumpa.